Pemisah pemberlakuan sertifikat vaksinasi mulai diterapkan di Nusa Penida. Petugas dari Polres Kelungkung bersama TNI dan Satpo PP mulai meningkatkan pengamanan di sejumlah tempat penyeberangan bot. Jika ada warga yang datang atau mau menyeberang ke Nusa Penida tetapi belum divaksinasi, maka mereka diminta melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Polres Kelungkung AKBP Imade dan Nuardane mengatakan, dengan diberlakukannya PPKM Darurat ini, personil yang tergabung dalam operasi Amanusa Agung II lanjutan melaksanakan penyekatan di pintu masuk luar pelabuhan tradisional yang berada di desa Kusambe. Petugas dari Dinas Kesehatan telah siaga untuk melakukan vaksinasi terhadap penumpang bot. Vaksinasi gratis ini dilakukan dalam rangka mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Sebelum dilaksanakan penyuntikan vaksin terlebih dahulu peserta di screening. Disamping melaksanakan penyekatan, personil juga melaksanakan pengamanan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan dari Dinas Kesehatan Kelungkung. Harapannya seluruh masyarakat yang datang maupun yang ingin ke Pulau Nusa Penida, terutama yang belum melaksanakan vaksinasi, bisa langsung melaksanakan vaksin pelabuhan setempat. Peserta vaksinasi diminta mengikuti kegiatan dengan tertib, tidak berkerumun, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, Camat Nusa Penida Komang Widya Seputra mulai memperlakukan sertifikat vaksin di kantor camat dan pelabuhan penyeberangan. Warga Nusa Penida yang hendak mendapat pelayanan di kantor camat atau hendak menyeberang ke Kelungkung Daratan, wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Jika tidak mampu menunjukkan sertifikat vaksin, maka warga bersangkutan akan diminta untuk melengkapi atau putar balik. Ketentuan dikecualikan bagi mereka yang tertunda vaksinasinya karena pertimbangan kesehatan, tapi harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah di wilayah kerja Kecamatan Nusa Penida. Sriwiat Nyana dan POS melaporkan.